hai 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 hari ini saya tidak berhampir 45 menit mengadakan rakyat pengelolaan Satgas Komite PPPU untuk kasus duga di dalam bidang penduduk yang terbaik. Satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi, yang kedua memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini, ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya sehingga semua nanti akan bisa mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih cepat. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.